Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Berjumpa lagi di channel Gangsa Service Kali ini saya mau berbagi problem ya Ini tentang SOCL 506 baru merek Tunersis Mereknya Tunersis Problemnya yaitu beli baru Kita pasang di rangkaian Hanya keluar suara dengung Kemudian tadi ini saya cek semua normal Dan tersangkanya adalah MGE KSE atau MGE Ini kalau di cek pakai avometer Normal Normal sekali dulu ya Saya pikir tadi sempat mungkin IC nya Tapi ternyata setelah saya cari-cari terus ternyata yang bermasalah di MGE nya dulu KSE 340 nya Untuk itu saya ganti pakai Ini ada MGE 1532 Ini juga bisa dipakai untuk menggantikan transistor pas Yang rusak Tadi ini saya tahunya Kenapa Kok tahu di problemnya itu Karena tadi saya cari Saya nyalakan pakai power supply Power supply nya yang kecil ini 24V Ternyata Transistor KSE ini Panas Padahal tadi di cek dengan Multimeter dia Normal Ini kebanyakan problem dari 506 Baru ya Itu adalah di Transistor FAS ya MGE nya ini Kalau tidak itu ya Di IC Kalau kita beli baru Jangan pusing-pusing dulu ya Kalau menemui hal seperti ini Langsung kita Juru saja ke MGE nya dulu Kita pegang dulu Kalau kita baru pasang Dan suaranya Dengung Kita pegang di MGE nya ini Kalau panas Berarti MGE nya Rusak Harus diganti Kalau ganti Jangan pakai MGE lagi Kalau tidak pakai TIP41 Bisa pakai Ini tadi MGE ini tadi Kalau tidak pakai MGE ini tadi Bisa juga pakai Transistor seperti ini 2073 Kita pakai TIP41 Juga bisa Oke nanti Ini kita mau pasang Lebih dahulu Terima kasih Sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Semoga Bermanfaat Bagi telur-telurku semua Dan Jangan lupa Like Share Dan subscribe channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Dulur Sebelumnya Saya mau beritahu dulu Untuk Pemasangannya Untuk yang semula Kan seperti Ini ya Yang ada Bautnya Yang belakang ini Gimana yang jelasannya Oh iya gini Untuk transistor yang lama Itu BGE nya Berbeda Telur ya Yaitu Emitor Kolektor Basis ya Untuk yang Kita pakai ini Untuk ganti ini Atau kita pakai TIP ini TIP41 ini BGE nya itu Kebalik Jadi nanti Pemasangannya kita harus Kita balik Kalau untuk Transistor TIP41 Basis Kolektor Emitor Untuk yang KSE tadi Yang rusak tadi Emitor Kolektor Basis Jadi Untuk pemasangan Kita balik Seperti ini Kemudian untuk Pemasangan TIPCB Kita balik Seperti ini Nah Seperti ini Jadi Jangan sampai Salah Pemasangnya Telur ya Agar Apa namanya Tidak ada Kendala Oke Oke terima kasih Mungkin cukup itu saja Oke langsung Saya mau Lanjut dulu Untuk Apa namanya Menggarap SOCL ini Semoga Tidak ketemu Problem lagi Terima kasih Subscribe 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 Hahaha Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax